Halo RC People, Salam RC Indonesia, jumpa lagi di channel Youtube Heliantoys. Ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke kita tentang Pitch dan T atau gigi yang ada di Pinion dan Spurgear. Jadi di video kali ini, gue mau ngejelasin tentang Pitch dan T yang tertera di Pinion dan Spurgear. Oke RC People, di RC ada beberapa tipe dan ukuran Pinion dan Spurgear. Tipenya mulai dari 60 Pitch, 48 Pitch, 30 Pitch, terus ada Mod 1, dan kalau Tamiya tuh biasanya ada tipe AV. Ini dia bentuk Pinion dan Spurgear sesuai dengan Pitch-nya. Gue akan jelaskan dulu apa itu T. T itu singkatan dari tit atau gigi pada Pinion ini. Di sini tertulis 30 P, jadi jumlah gigi di Pinion ini ada 30 buah. Jadi ini gigi-giginya ini ada 30 buah. Lalu apa itu Pitch? Di sini tertulis 48 P, atau 48 Pitch. Artinya jarak dinding gigi ini ke dinding berikutnya adalah 48 Pitch. Begitu juga tipe Pinion yang lainnya seperti 64, 32, dan Mod Pinion Gear. Maka dari itu dalam penggunaan Pinion dan Spurgear harus dengan Pitch yang sama. Tidak boleh beda Pitch antara Pinion dan Spurgear. Apabila Pitch-nya beda, maka yang hancur nanti gigi Spurgear-nya. Karena Spurgear ini terbuat dari bahan plastik. Biasanya Pinion Spurgear 64 dan 48 Pitch itu umumnya digunakan kayak di RC On Route, RC Drift, dan RC Boogie Super 10. Nah, ini ada pertanyaan nih. Om, sebaiknya RC gue pakai Pinion dan Spurgear berapa Pitch atau T ya. Nah, untuk Pitch biasanya bawaan RC yang kalian punya sudah ada standar Pitch-nya yang digunakan. Itu kebanyakan RC-RC bawaan kalian tuh pakai 48 Pitch. Jadi untuk gigi Pinion-nya atau T-nya itu sebenarnya bebas. Jadi menghitungnya semakin dikit, T atau gigi Pinion itu semakin besar top-nya. Kalau T-nya makin banyak, itu semakin kencang speed-nya. Nah, beda dengan Spurgear itu kebalikannya. Jadi kalau giginya dikit, makin kencang. Dan kalau giginya itu banyak, akan nambah top-nya. Selain itu juga tergantung rasio yang akan kalian gunakan. Nah, untuk hitung rasio, kalian bisa pakai aplikasi rasio kalkulator untuk RC yang bisa di-download di App Store atau Live Store seperti yang ini. Oke, lanjut. Bagaimana cara pasang Spurgear dan Pinion? Jadi kalau pasang Spurgear dan Pinion itu tidak boleh terlalu rapat, ya guys. Nah, terlalu rapat itu nggak boleh. Dan juga tidak boleh terlalu renggang. Jadi harus pas antara gigi Pinion dengan gigi Spurgear. Harus ada Clearance-nya seperti di video ini. Terima kasih sudah menonton! Saya C-People, cukup informasi dari gue mengenai Spurgear dan Gear. Semoga membantu kalian untuk menentukan Pinion dan Spurgear yang akan kalian gunakan di RC kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam RC Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya.